Halo cofrens, kita gambar 3 contoh bangun segi banyak beraturan yuk! Segi banyak beraturan itu apa ya? Segi banyak beraturan adalah sebuah bangun datar yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Kita akan mengetahui istilah sisi atau rusuk yaitu ruas garis yang membatasi daerah pada bangun datar dan ruas garis merupakan suatu garis yang memiliki pangkal dan ujung lalu ada sudut yaitu daerah pertemuan dua rusuk atau lebih pada satu titik. Kita punya persegi nih cofrens yang bangun segi banyak beraturan pertama ya. Gambarnya seperti ini. Kenapa persegi? Karena dia keempat sisinya panjangnya sama nih cofrens. Lalu persegi juga memiliki sudut yang sama besar di keempat sudutnya. Jadi kita peroleh jawabannya adalah persegi. Gambarnya seperti itu ya. Oke kita hapus dulu. Kita lanjut ke segi banyak yang kedua. Yang kedua kita punya segi tiga sama sisi. Ingat yang sama sisi ya. Yaitu yang ketiga sisinya ukurannya sama. Selain itu segi tiga sama sisi juga memiliki besar sudut yang sama ya. Oke kita lanjut ke gambar yang ketiga. Yaitu ada segi enam sama sisi. Ingat panjangnya sama ya. Ada enam nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke selain itu sudutnya juga sama. Yaitu kita udah berhasil memberi tiga contoh bangun segi banyak beraturan. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal selanjutnya. Tetap semangat belajarnya ko friends. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.